Mantan Pebulu Tangkis Andalan Indonesia, Taufik Hidayat membuat pernyataan yang menyulut kontroversi terkait Hall of Fame BWF. Taufik Hidayat mempertanyakan kriteria yang diterapkan BWF dalam memasukkan mantan Pebulu Tangkis ke Hall of Fame mereka. Komentar itu muncul tak lama setelah BWF mengumumkan akan memasukkan Lee Chong Wei dan Lin Dan ke Hall of Fame. Taufik mempertanyakan kriteria yang membuat Lee Chong Wei bisa masuk ke dalam daftar tersebut. Di luar itu, Indonesia sebenarnya memiliki banyak mantan Pebulu Tangkis yang amasuk ke Hall of Fame. Tepatnya, ada 10 wakil merah putih yang ada di daftar tersebut. Memang dari 10 sosok tersebut, tak ada nama Taufik Hidayat di dalamnya. Padahal pria kelahiran Bandung itu memiliki segudang prestasi di dunia bulu tangkis. Dibandingkan Lee Chong Wei, sebenarnya Taufik lebih punya prestasi menteret. Singkatnya, Taufik Hidayat lebih punya deretan gelar bergensi daripada Lee Chong Wei. Pembeda terbesar barangkali pada raihan medali emas Olimpiade. Di mana Taufik Hidayat pernah menjuarai Olimpiade Athena 2004 dan mengamankan medali emas. Sedangkan Lee Chong Wei cuma tiga kali meraih perak. Berikut ini daftar Pebulu Tangkis Indonesia yang ada di Hall of Fame BWF. 1. Ludi Hartono, masuk BWF Hall of Fame tahun 1997. 2. Dik Sudirman, masuk BWF Hall of Fame tahun 1997. 3. Christian Hadinata, masuk BWF Hall of Fame tahun 2001. 4. Liam Suikin, masuk BWF Hall of Fame tahun 2002. 5. Susi Susanti, masuk BWF Hall of Fame tahun 2004. 6. Cun Cun, masuk BWF Hall of Fame tahun 2009. 7. Johan Wahyudi, masuk BWF Hall of Fame tahun 2009. 7. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.